Intro Ya, terima kasih teman-teman masih bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif dan kita pada hari ini masih membahas pelajaran biologi sistem peredaran darah manusia dan untuk teman-teman sekalian saya terus mengingatkan kepada teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dan memiliki pertanyaan, teman-teman dapat mengajukannya melalui telepon, SMS dan juga Facebook Televisi Edukasi dan di segmen ini kita akan segera menggelar kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat dan ceria jadi jangan sampai ketinggalan ya, karena akan ada hadiah yang menarik untuk teman-teman yang bisa menjawab kuis tersebut dengan baik dan benar dan sekarang kita akan melanjutkan untuk contoh soal karena kita tadi sudah membahas mengenai ala peredaran darah dan juga sistem peredaran darah bersama Ibu Dwi disini ya Ibu Dwi, tadi kita sudah membahas semuanya Bu ya, dari awal ala peredaran darah kemudian sistem peredaran darah manusia dan sekarang kita masuk ke contoh soal ya oke, jadi kita langsung saja dengan contoh soal Ibu yang ketiga disini ada pembuluh darah yang ditunjukkan ya, kembali dengan gambar karena biologi akan selalu banyak gambar yang perlu ada dipahami disini ditunjukkan pembuluh darah yang ditunjuk oleh X dan Y, ini adalah X dan Y nah Dede ingat bahwa pembuluh darah ada X dan Y, yang X ini apa dan Y ini apa kalau kita lihat dari arah panahnya, maka arah panah yang Y ya, kita lihat arah panahnya berarti ini ke seluruh tubuh ada Dede ingat, kalau yang ke seluruh tubuh berarti apa pembuluh darahnya sementara kalau yang X, kalau ini kita gambar, ini adalah jantung dan ini adalah paru-paru maka yang X adalah pembuluh darah yang dari paru-paru menuju ke jantung kalau ada Dede ingat, maka pembuluh darah yang menuju ke jantung dari paru-paru berarti pembuluh vena nanya saja apa yang menjadi ciri khas, jadi ciri khasnya karena dari paru-paru paru-paru bahasa latinnya adalah pulmo, sehingga venanya adalah vena pulmonalis sementara kalau yang dari jantung, ini dari ventrik ke kiri, ke seluruh tubuh ini adalah arah panahnya ke seluruh tubuh, maka apa yang bisa Dede ingat kalau yang keluar ke jantung, berarti pembuluh darahnya adalah arteri arteri yang paling besar kita sebut istilahnya dengan kata aorta sehingga jawabannya adalah yang C X ini adalah vena pulmonalis dari jantung, dari paru-paru masuk ke jantung berarti itu vena, nah vena yang menuju jantung dari paru-paru pulmonalis kemudian dari jantung ke seluruh tubuh, dia melewati arteri yang besar arteri besar kita sebut dengan aorta berikutnya ibu juga masih punya soal satu lagi, ade-adek bisa lihat disini kita bahas tadi bahwa ada pembuluh darah vena yang kembali ke jantung dan membawa CO2 ini beda dengan pembuluh darah vena yang dari paru-paru tadi kalau pembuluh darah vena yang dari paru-paru kita sebut dengan vena pulmonalis isinya oksigen, sementara pembuluh darah yang kembali ke jantung vena isinya CO2, yang masuk langsung melalui jantung ada dua ada vena kava superior dan vena kava inferior kalau ada yang lihat gambar tadi, jadi vena yang besar-besar ya jadi ada dua pembuluh darah yang masuk ke jantung yang dari seluruh tubuh itu vena yang besar kita sebut dengan vena kava kalau bagian dari yang bagian atas vena kava superior kalau dari organ tubuh atau anggota tubuh bagian bawah itu vena kava inferior jadi jawabannya adalah yang D bu ya? yang D ya, seperti itu iya, dan kita masih punya soal berikutnya bu? masih ada satu lagi rupanya ya kita punya satu soal lagi tentang sistem peredaran darah yang kita sebut tadi, bahwa sistem peredaran darah manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda kalau ada di menyimak berarti apa? peredaran darah ganda ganda artinya dua ya, kalau dua berarti seperti apa? kira-kira jawabannya adalah jawabannya adalah melewati jantung dua kali dalam setiap satu kali beredar ingat ya, ganda jadi kalau di sini, sebenarnya hampir semuanya benar tapi ada istilah ganda kalau ganda berarti dua kali yang menjadi kata kuncinya seperti itu baik, iya jadi dari soal yang sudah kita bahas teman-teman bersama Ibu Dwi, dan saya ingin bertanya kepada Ibu Dwi tadi di teaser segmen kedua, kalau tidak salah Ibu ya di situ memperlihatkan ada beberapa penyakit penyakit yang berhubungan dengan darah dan mungkin Ibu bisa menjelaskan apa saja sih penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah manusia jadi sebenarnya banyak ya, ada-ada gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia seperti yang telah ditayangkan tadi jadi bisa lihat ada hemofili, ada leukimia dan di sini juga punya beberapa contoh di sini ada anemia, anemia adalah sistem penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah yang diganggunya adalah sel darah merah kita kan ada tiga jenisnya sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah nah, kalau yang anemia ada sel darah merah jadi ada yang sel darah merahnya seperti bulan sabit sehingga kita sebut dengan sikel sel anemia jadi ini salah satu bentuk gangguan pada sistem peredaran darah kemudian yang lain ada lagi istilahnya thalassemia thalassemia adalah sel darah yang diganggu juga sel darah merah di mana sel darah merah tidak mampu mensintesis rantai polipeptida alfa dan beta yang cukup sehingga untuk proses pembentukan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah itu tidak bisa dilakukan ini penyakitnya atau gangguannya adalah kita sebut dengan istilahnya adalah thalassemia itu pada sel darah merah kemudian seperti tadi ditayangkan ada yang penyakit yang terjadi secara genetis yaitu penyakit hemofili penyakit hemofili adalah penyakit genetis di mana darah sukar diberhentikan jadi kalau ada adik luka kalau penderita hemofili pada saat dia luka maka darahnya akan sukar membeku karena faktor pembeku darahnya tidak terdapat faktor pembeku darah sehingga akan selalu terjadi proses darahnya akan selalu mengalir nah penyakit ini diturunkan secara genetis dari kedua orang tuanya kalau ayah dan ibunya membawa sifat hemofili maka anak-anaknya akan kemungkinan akan juga menderita hemofili ini untuk penyakit yang terjadi secara genetis kemudian ada lagi leukimia leukimia ini sebenarnya karena produksi sel darah putih yang cepat makanya disebut juga dengan istilah kanker darah kenapa disebut kanker darah? kanker itu kan produksi sel yang lebih cepat dibandingkan dengan yang semestinya sehingga jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan dengan sel darah merah dan berlipat ganda jumlahnya sehingga sel darah putih itu akan memakan akan memakan sel darah merahnya sehingga penyakit ini kita sebut dengan penyakit leukimia seperti itu berikutnya ada hipertensi kalau hipertensi ada yang tahu ya istilah ini mungkin tidak asing dimana tekanan darah kita yang normalnya kan kalau untuk laki-laki 120 per 80 kalau untuk perempuan 110 per 70 ya tapi kalau lebih dari itu itu yang kita sebut dengan hipertensi akibatnya juga bisa terjadi pecah pembuluh darah kalau sudah terlalu berlebihan baik, jadi itu dia tadi penyakit yang umumnya disebabkan dalam suatu sistem per darah-darah manusia penyakit pada gangguan sistem per darah manusia baik, sampai kita sekarang sudah ada pertanyaan kembali melalui SMS dari nomor 0857-9241 sekian-sekian-sekian pertanyaannya adalah sebutkan macam-macam sel darah dan fungsinya ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan akan segera kita ajak dan bahas bersama Ibu Dwi disini apa saja nih macam-macam sel darah-macam sel darah ya Bu sel darah kita kan ada tiga jenisnya ada sel darah merah, sel darah putih, dan ada keping darah sel darah merah atau eritrosit itu fungsinya salah satu fungsinya adalah untuk karena di dalamnya ada hemoglobin maka dia akan mengikat oksigen jadi dialah yang akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh itu kalau sel darah merah atau eritrosit kalau sel darah putih lebih ke sistem imun jadi dia ialah fungsinya untuk pertahanan tubuh ya sistem imun ya ada monosid, ada limposid, dan seterusnya kemudian kalau yang keping darah itu trombosid yang trombosid itu fungsinya untuk proses penutupan luka salah satunya apabila kita luka, maka trombosid kita pecah trombosid kita pecah, dia akan mengeluarkan enzim trombokinase trombokinase dan melalui proses berikutnya sehingga bisa membantu fibrinogen berubah menjadi benang-benang fibrin dan terjadi proses penutupan luka jadi fungsinya, salah satu fungsinya adalah untuk dalam membantu proses penutupan luka apabila kita mengalami luka itu untuk trombosid dan tampaknya ibu ada pertanyaan kembali dari teman-teman di rumah langsung saja kita bacakan melalui SMS di nomor 0857-9241 sekian-sekian-sekian pertanyaannya adalah bagaimana proses terbentuknya nanah pada luka ya terima kasih ke teman-teman yang sudah bertanya dan langsung kita akan jawab bersama Ibu Dwi disini Ibu Dwi, proses terjadinya nanah pada luka jadi saat kita luka berarti kan ada perlawanan dalam tubuh kita di sel darah kita ibu jelaskan tadi ada sel darah putih sel darah putih itu berfungsi sebagai sistem imun nah dia akan melawan atau memakan atau menghancurkan segala macam yang mengganggu saat kita luka berarti kan bisa jadi ada mikroorganisme yang masuk kalau mikroorganisme masuk berarti ada perlawanan disana nah perlawanan disana sel-sel darah putih akan memakan dan dia proses itu ya dalam proses itu terbentuknya nanah jadi memang pada sistem imun ya itu kerjanya pada sistem imun dan biasanya itu proses pada saat penutupan luka ada mikroorganisme, ada bakteri dan ada hal-hal yang masuk ke tubuh diserang oleh sel darah putih proses penutupannya itu yang menimbulkan nanah iya baik terima kasih ibu Dwi dan tambahin teman-teman sangat bersemangat sekali ibu pada pembahasan kita pada hari ini karena sudah ada pertanyaan kembali dari SMS di nomor 0823732 sekian 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 pertanyaannya adalah faktor apa yang mempengaruhi peredaran darah ya terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan segera kita bahas bersama ibu Dwi disini ibu Dwi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peredaran darah peredaran darah selagi jantung kita berkontraksi secara normal maka dia akan beredar secara normal tapi kalau misalnya ada gangguan pada jantung ya di mana kemungkinan di pembuluh darah kita ada penyumbatan-penyumbatan sehingga proses peredaran yang saat jantung mempah darah tidak bisa mengalir dengan normal karena ada penyumbatan-penyumbatan jadi yang mengganggunya bisa jadi teradanya penyumbatan lemak atau zakapur yang kita kenal dengan istilah arteriosklerosis dan arteriosklerosis itu bisa mengganggu sistem peredaran darah jadi banyak hal yang mengganggu salah satunya seperti yang ibu sebutkan tadi baik, terima kasih ibu Dwi atas penjelasannya dan teman-teman di rumah itu tadi penjelasan dari ibu Dwi atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dan seperti janji saya di awal tadi kita akan segera menggelar kuis di kwadran Cerdik, Cepat, Cermat, dan Ceria dan sudah ada Kak Vita disana Halo Kak Vita Halo Kak Reza Apa kabarnya nih? Baik, Alhamdulillah Aku juga baik nih Ibu gimana kabarnya bu? Alhamdulillah Kak Vita Cantik banget sih Gimana Kak Vita soal hari ini? Gampang atau susah nih? Kalau menurut aku sih gampang Kak Masih teman-teman bisa ya? Pastinya bisa dong Baik, silahkan Kak Vita Oke, saatnya kuis di kwadran Cerdik, Cepat, Cermat, dan Ceria Halo, ketemu lagi nih Sama Kak Vita di kuis di kwadran Cerdik, Cepat, Cermat, dan Ceria Nah, adik-adik tuh sudah perhatikan kan Kak Reza Nah, pastinya bisa dong jawab pertanyaan dari Kakak Oke nih buat adik-adik yang mau jawab pertanyaannya Tinggal telpon di 0800-140-3046 Oke, Kakak baca ini ya pertanyaannya Penyakit keturunan dengan gejala darah sukar membeku adalah A. Leukimia atau B. Hemophilia Ayo jawabannya apa? A atau B Halo, Kakak baca ini ya Penyakit keturunan dengan gejala darah sukar membeku adalah A. Leukimia atau B. Hemophilia Ayo jawabannya A atau B Ayo, ayo ditelepon Jawabannya A atau B Wah, sudah ada penelpon nih Halo, passwordnya di kwadran Cerdik, Cepat, Cermat, dan Ceria Oke, dengan siapa di mana nih? Dengan Indri, Kuningan Dan siapa? Dengan Indri 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 di mana? Kuningan Kuningan, oke deh Jawabannya A atau B, Indri? B B Yakin Yakin Gak mau ganti lagi nih? Enggak Oke, selamat ya Indri jawaban kamu benar Dan kamu mendapatkan hadiah menarik dari TPE Oke, sampai ketemu lagi Kita kembali ke Kak Reza Iya, terima kasih untuk Kavita atas quiz si kwadrannya Dan selamat buat Indri telah berhasil menjawab quiz tersebut dengan baik dan benar Dan teman-teman sekalian, kita tadi sudah membahas mengenai sistem peredaran darah Dari awal sampai akhir Dan sekarang kita sudah sampai tahap kesimpulan Dan langsung saja kita tanya Bu Dwi Apa kesimpulan yang kita bahas pada hari ini? Ya Bu Dwi, tadi kita sudah membahas nih Bu ya Dari awal sampai akhir mengenai sistem peredaran darah manusia Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit kesimpulan? Iya, jadi sistem peredaran darah pada manusia itu Kita sebut dengan sistem peredaran darah ganda Di mana darah dua kali beredar ya Dalam pembulu dan kembali ke jantung Kemudian dalam sistem peredaran darah ganda tersebut Ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil Kemudian selain sistem, kita juga mengenal adanya alat-alat dalam sistem peredaran Ada jantung dan ada pembulu darah Jantung pada manusia empat ruang Sementara pembulu darahnya tadi ada arteri, ada vena, dan ada kapiler Baik, terima kasih Ibu Dwi atas kesimpulannya Dan teman-teman sekalian, itu tadi kesimpulan yang sudah diberikan Ibu Dwi Atas apa yang kita bahas pada hari ini Semoga yang kita bahas memberikan manfaat yang besar buat kita semua Kita sudah sampai di penghujung acara Akhir kata, saya Reza Ramadansyah Ibu Dwi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Terima kasih atas perhatiannya Dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatiannya